Terima kasih telah menonton channel ini, mohon dukungan dengan klik langganan dan kirim komentar kalian agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Buku yang akan kami bacakan kali ini adalah Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Sebuah kajian teoritis dan empitis, yang dikarang oleh Dr. Ahmad, SE, MC, pada tahun 2019. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. Faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah dewasa ini, pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah, DPRD, mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penerapan prinsip good governance bagi pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Biasanya kenaikan pendapatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kenaikan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber penganggaran berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berbicara pertumbuhan ekonomi sangat erat terkait dengan sejauh mana kapabilitas daerah dalam menarik investasi di daerah. Idealnya, desentralisasi keuangan membawa harapan kepada peningkatan investasi yang akan mendorong roda perekonomian di daerah. Bab 1 Desentralisasi Fiskal Berawal dari krisis moneter dan ekonomi serta pergolakan politik yang timbul pasca lengsernya rezim Soeharto yang sentralistik dan otoriter, Indonesia mengambil langkah raksasa dengan melakukan desentralisasi politik dan fiskal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, merespon permintaan desentralisasi yang semakin keras dengan mengesahkan dua undang-undang pada bulan April tahun 1999 dan menetapkan tanggal 1 Januari tahun 2001 sebagai mulai dilaksanakannya desentralisasi di Indonesia. Bank Dunia, 2007, menyebut program desentralisasi di Indonesia termasuk program besar dan disebut sebagai Big Bang Desentralisasi. Sejak tahun 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan ketika diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Konsekuensi dari Undang-Undang Otonomi Daerah, Maka sejak tahun 2001, Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten, kota di Indonesia. Rashid 1998 mengemukakan bahwa hal yang diharapkan dari Otonomi Daerah adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodasi partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Sebelum era reformasi, berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Pada saat itu, terjadi turbulensi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Setelah itu, kini telah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Membandingkan pokok-pokok pikiran antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada perbedaan mendasar. Pertama, dari sisi filosofis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 filosofinya adalah keseragaman atau uniformitas, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 filosofinya adalah keanekaragaman dalam kesatuan. Kedua, dari aspek pembagian satuan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan pendekatan tingkatan, level approach, ada daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi, SIS and Content Approach, ada daerah yang besar dan ada daerah yang kecil berdasar kemandirian masing-masing, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada daerah yang otonominya luas. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi, SIS and Content Approach, dengan menekankan pada urusan yang berkeseimbangan dengan asas eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketiga, fungsi utama pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 adalah sebagai promotor pembangunan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu sebagai pemberi pelayanan masyarakat. Keempat, terkait dengan penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah seimbang antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan pada semua tingkatan. Sementara pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi terbatas pada daerah provinsi dan pada luas daerah kabupaten, kota, dekonsentrasi terbatas pada kabupaten, kota, dan luas pada provinsi, tugas pembantuan yang seimbang pada semua tingkatan pemerintahan sampai ke desa. Sedang, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diatur berkesinambungan antara daerah provinsi, kabupaten, kota, desentralisasi terbatas pada kabupaten, kota, dan luas pada provinsi, tugas pembantuan berimbang pada semua tingkatan pemerintahan. Bagaimanapun, otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan, mengatur, dan melaksanakan kebijakan, mengurus berdasarkan perkara sendiri. Sehingga, masyarakat yang berada pada satu teritori tertentu adalah pemilik dan subyek otonomi daerah. Hal ini membawa konsekuensi perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi. Mardiasmo 2009 Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk pengejauan tahan dari proses desentralisasi. Kepentingannya adalah upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, yang adil dan makmur. Dua tema adil dan makmur dalam konteks ini berarti tercipianya suatu tatanan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera di daerah. Kebijakan desentralisasi akan mendorong tercipianya tatanan yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi akan menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi demokratis warga akan membiarkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal. Kepercayaan, trust, toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk komunitas sipil, sivil community. Ikatan sipil yakni solidaritas sosial dan partisipasi masal yang merentang luas, yang pada gilirannya akan berkorelasi tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi. Penerapan otonomi daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, khususnya rakyat miskin. Dengan otonomi daerah, rakyat miskin akan lebih mudah mengakses sumber daya dan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, sehingga kesenjangan antar daerah dan pusat dapat diperkecil. Karena, pemberontakan dan aksi-aksi separatis di daerah-daerah pada dasarnya, menurut sebagian ahli bersumber dari penilaian daerah yang tidak menerima secara adil sebagian besar kekayaan negara yang bersumber dari daerah. Jadi akar dari tuntutan politik itu adalah tuntutan keadilan ekonomi, pembagian kue yang kurang adil antara pusat dan daerah. Stiglitz 2000 mengatakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis adalah memberikan ruang bagi rakyat luas untuk berpartisipasi dalam hal mempengaruhi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah melalui saluran-saluran demokrasi yang tersedia. Implementasi demokrasi didasari atas kehendak menjadikan kekuasaan tidak bersifat absolut pada satu pengambilan keputusan saja. Demokrasi menginginkan bahwa keputusan mengenai satu kebijakan merepresentasikan suara dan kepentingan banyak pihak. Sebab kekuasaan dalam satu tangan cenderung menciptakan otoritarianisme. Oleh karena itu, desentralisasi kekuasaan menjadi satu keharusan dalam sistem demokrasi. Desentralisasi kekuasaan selain terlihat dari pembagian kekuasaan dalam model trias politika juga dilaksanakan dalam bentuk hubungan kekuasaan antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah, di mana otoritas pemerintahan terdistribusi pada pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah lokal memiliki wewenang menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan inilah apa yang dinamakan dengan local discretion. Pengalaman sistem pemerintahan sentralistis yang menempatkan pemerintahan daerah pada posisi subkoordinat pemerintahan pusat telah memberikan perjalaran yang berharga berupa ketimpangan pembangunan, beban anggaran yang terlalu berat dan kualitas pelayanan publik yang buruk. Belajar dari realitas tersebut dan keinginan untuk memperbaiki tata pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, isu desentralisasi mengemuka dan terus menguat pada masa reformasi. Secara teoritis, sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memiliki kelebihan, yaitu 1. Fleksibel, karena dapat memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan organisasi dan kebutuhan pelanggannya dalam hal ini adalah rakyat. 2. Efektif, karena pekerja di front desk mengetahui secara intensif tentang apa yang terjadi sebenarnya, sehingga mendorong mereka berkreativitas untuk mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. 3. Inovatif, karena karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan akan termotivasi untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan yang primah. 4. Tercipianya etos kerja yang tinggi karena pemberian kepercayaan kepada karyawan akan berdampak pada komitmen kerja dan tentunya akan berkorelasi positif terhadap kualitas kerja karyawan. Desentralisasi dalam konteks pemerintahan, tentunya tidak sesederhana yang dibayangkan oleh Osborne. Ada beberapa aspek yang perlu menjadi pusat perhatian dalam implementasi desentralisasi pemerintahan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan konstruksi budaya birokrasi yang ada. Desentralisasi dalam konteks proses demokratisasi perlu dipahami sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang lebih demokratis yang mengandung implikasi luas terhadap aspek sosial, politik, dan ekonomi, di mana terdapat interdependensi antara satu aspek dengan aspek lainnya. Oleh sebab itu, implementasi desentralisasi diwujudkan dalam bentuk desentralisasi politik, administratif, fiskal, dan ekonomi. Kunarjo, 2003 Desentralisasi administratif adalah distribusi kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab administratif, terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan menurut Siman Junta, 2002 terdapat tujuh persyaratan yang menjadi prakondisi untuk mendukung keberhasilan desentralisasi dalam konteks Indonesia, yaitu 1. Realistis, sesuai dengan pengembangan institusi, sistem, prosedur, dan mekanisme koordinasi di lingkup pemerintahan dan kemampuan SDM. 2. Selaras antara proses penyerahan kewenangan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dengan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM, dan dokumen. 3. Keterkaitan antara desain dan kerangka kerja proses desentralisasi dengan kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Transparansi informasi kepada masyarakat lokal tentang konsekuensi beban dari pengadaan barang publik melalui sosialisasi, debat publik, dan dialog yang bermanfaat bagi peningkatan kebutuhan barang publik sesuai dengan aspirasi rakyat. 5. Partisipasi masyarakat untuk memberikan preferensi dalam penyediaan barang publik melalui mekanisme dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dan DPRD yang menghasilkan suatu peraturan daerah. Berda, tentang penyediaan barang publik dan konsekuensi pembiayaannya. 6. Akuntabilitas publik, transparansi dan tersedianya informasi keuangan dan pembangunan daerah yang memadai, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja aparat Pemda secara proporsional. A. Desentralisasi Keuangan Direkturat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2009 mengatakan keberhasilan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari keberhasilan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Desentralisasi merupakan paradigma yang memperkokoh pembangunan daerah dewasa ini. Paradigma desentralisasi tersebut tidak saja semata-mata merupakan reaksi atas praktik pembangunan nasional yang sentralistik, sebagaimana diterapkan sedemikian rupa pada masa Orde Baru, tetapi sudah menjadi tuntutan mendasar yang harus diterapkan dengan mengimplementasikan konsep otonomi daerah secara luas. Segi positif penerapan kebijakan desentralisasi adalah 1. Paradigma desentralisasi juga selaras dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, dengan adanya pengaturan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi tidak menafikan peran dan kewenangan pemerintah pusat, asas dekonsentrasi tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, seiring sejalan, sinergis dengan laju implementasi otonomi daerah. 2. Desentralisasi juga mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, yang dapat menimbulkan munculnya pemerintahan yang otoriten, serta mendorong demokratisasi di tingkat lokal, karena rakyat lebih mempunyai peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing grassroots demokrasi. 3. Desentralisasi menciptakan efisiensi pemerintahan, karena sebagian urusan-urusan pemerintahan diselenggarakan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat daerah, sehingga memperpendek rentang birokrasi bila dibandingkan dengan pengendalian dari pusat. 4. Dari segi sosio-kultural, desentralisasi menyebabkan kepentingan rakyat di daerah-daerah yang memiliki kehususan-kehususan tertentu dapat tertangani dengan lebih baik. 5. Desentralisasi membuat pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah. Instrumen desentralisasi terutama menyangkut aspek ketentuan perundangan, kelembagaan, struktur pelayanan yang menjadi tugas Pemda. Maka pengawasan dan dukungan biaya harus didesain untuk mendukung keinginan politis dari masyarakat. Kualitas kinerja lembaga berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah harus pula disertai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah sangat penting agar daerah memiliki kemandirian dalam membiayai belanja pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pusat. Penerbitan Umunum 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maka juga harus diikut sertakan dengan penerbitan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan oleh daerah di mana hal tersebut dirumuskan dalam Umunum 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pusat tidak lagi sepenuhnya mengelola keuangan di daerah. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keuangan daerah sepenuhnya menjadi memenang daerah. Pemerintah pusat hanya mengelola kebijakan fiskal yang bersifat makro. Perimbangan proporsi keuangan daerah dengan pusat mengalami perubahan paradigma. Daerah menerima lebih besar proporsi keuangan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan yang ada daripada pusat. Paradigma perumusan anggaran belanja daerah telah meninggalkan pola penentuan kebijakan dari atas. Perumusan anggaran yang mencerpinkan kebutuhan objektif masyarakat menghendaki adanya partisipasi dari elemen masyarakat yang menjadi stakeholder bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Mekanisme top-down telah berubah menjadi budgeting participatory. Keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan anggaran belanja daerah telah dimulai pada level terendah dari tingkat desa. Secara prinsip, Undang-Undang Dasar UUD 1945 telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah. Disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 18A bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahannya Berdasarkan asas otonomi dan perbantuan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya Kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang Dengan demikian, sebenarnya otonomi daerah dan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut Seperti desentralisasi fiskal esensinya telah menjadi amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat Kebijakan keuangan yang tersentralisasi pada masa pemerintahan Orde Baru terbukti telah menciptakan disparitas penerimaan yang besar antara pusat dan daerah, bahkan antara daerah itu sendiri Daerah yang memiliki sumber pendapatan keuangan yang besar tidak dapat mengelola sumber keuangannya secara mandiri dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana dari pusat untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya Desentralisasi keuangan tidak lain dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah daerah agar dapat Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik Dan kedua, meningkatkan pendapatan asli daerahnya, PAD Sebagai komponen utama desentralisasi wewenang pemerintahan, maka desentralisasi fiskal haruslah didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari PAD Bagi hasil pajak dan non-pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat Oleh karena itu, implementasi desentralisasi fiskal berkonsekuensi terhadap Pertama, alokasi keuangan daerah Artinya daerah memiliki fleksibilitas atau diskresi penuh dalam memanfaatkan sumber-sumber utama pembiayaan untuk membangun daerah Kedua, diperlukan pedoman agar desentralisasi fiskal beroperasi sesuai dengan keinginan perencana Ketiga, diperlukan beberapa terobosan untuk menyiasati kekurangan pendapatan daerah, fiskal gap, dengan cara memperluas basis penerimaan Antara lain, dengan mengidentifikasi pembayar pajak potensial, memperbaiki basis data obyek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan Meskipun undang-undang telah mengatur fleksibilitas dan diskresi daerah secara penuh dalam mengelola keuangan daerah Namun demikian daerah tetap harus memperhitungkan kapasitas kemampuan basis penerimaan yang dimiliki Sehingga dapat menyeimbangkan antara penerimaan dan kebutuhan untuk membiayai belanja pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien Misal lokasi dalam perhitungan akan berimplikasi terhadap keseimbangan makroekonomi dalam bentuk penurunan kualitas layanan masyarakat dan ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan desentralisasi, mempercepat pembangunan di daerah dengan memberdayakan pemerintah daerah Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa desentralisasi diletakkan sebagai satu dari beberapa instrumen untuk mencapai tujuan pemerintahan, terutama dalam rangka optimalisasi pelayanan Banyak negara berkembang melaksanakan desentralisasi fiskal untuk melepaskan diri dari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan Ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan negara-negara berkembang tersebut mengalami krisis Berk dan Vailankot 1998 Desentralisasi dapat memudahkan memobilisasi sumber-sumber keuangan pusat ke daerah, peningkatan akuntabilitas dan peningkatan respon serta tanggung jawab pemerintahan Oleh sebab itu, dalam perspektif federalisme, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 1. Pemerintahan daerah yang lebih baik dalam merancang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal 2. Adanya tekanan dari persaingan dapat mendorong daya inovasi pemerintah daerah dan akuntabilitas terhadap penduduknya Konsep desentralisasi memiliki beberapa kelemahan terkait dengan stabilitas nasional Risiko terbesar yang dimungkinkan dari implementasi desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang yang tidak disertai dengan langkah-langkah yang memadai dalam menjamin stabilitas nasional akan berdampak pada instabilitas makroekonomi Pengalaman Kolumbia, Brazil, dan Argentina memperlihatkan implementasi desentralisasi tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan menyebabkan penurunan pelayanan umum dan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan pencairan dana atau pinjaman dana yang lebih besar Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui formula anggaran daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD Anggaran disusun dengan memperhatikan semua potensi daerah yang ada sehingga formulasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan objektif daerah Agar anggaran bersifat demokratis, maka anggaran dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disiplin dalam pelaksanaan anggaran, keadilan, dan efisiensi dan efektivitas anggaran Suparmokok 2002 Tujuan dari prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran tidak lain agar penetapan anggaran menghasilkan output dan outcome yang memberikan efek ekonomis terhadap masyarakat Efek ekonomis tersebut dapat dilihat dari kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik Karena desentralisasi fiskal terkait dengan aspek sosial dan politik serta hubungan kelembagaan antar pemerintah maka pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip lokal diskresi yang berarti bahwa A. Otonomi memberikan daerah kewenangan kepada daerah dalam menentukan skala prioritas untuk menjadi kebijakan publik B. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah C. Bantuan pusat yang mencerminkan kebutuhan fiskal D. Jaminan ketersediaan bantuan dana dari pusat bagi daerah otonom E. Netralitas alokasi bantuan terhadap pilihan alokasi dana bantuan di berbagai sektor F. Formula pembagian bantuan pusat kepada daerah yang sederhana Tidak membingungkan G. Bantuan pusat dirancang untuk memberikan insentif kepada daerah dalam kerangka efisiensi ekonomi dalam penentukan pelayanan publik H. Kebebasan akuntabilitas di tingkat daerah otonom Hal tersebut dapat dengan mengoptimalisasikan peran pengawasan DPRD sebagai lembaga Yang memberikan amanat kepada gubernur, bupati, wali kota dalam memberikan pelayanan kepada publik I. Otoritas daerah yang diberikan secara bertahap dalam jangka panjang Diorientasikan untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan Kecuali bidang yang menjadi kewenangan pusat Sebagaimana yang telah diatur dalam umum 22 per 1999 Susiati, 2007 Implementasi desentralisasi fiskal itu sendiri berdasarkan undang-undang bertujuan pertama Fiskal Sustainability Yaitu menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks makroekonomi Kedua, koreksi atas vertical imbalance Yaitu memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yang dilakukan melalui strategi taxing power Ketiga, koreksi atas horizontal imbalance Yaitu memperkecil kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah Karma adanya variasi kemampuan keuangan antar daerah Keempat, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran Yang berkorelasi positif dengan kualitas kinerja pemerintah daerah Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan dan genap Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik Sejalan dengan hal tersebut Sima Juntang, 2002 Mengatakan pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum Yaitu Satu, untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan negara Dua, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah Tiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah Empat, mengurangi ketimpangan antar daerah Lima, menjamin terselenggaranya pelayanan publik Dan enam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum Hakikat dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya adalah Distribusi sumber daya keuangan yang bertujuan untuk memberdayakan Dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah Mengurangi kesenjangan antar daerah dalam membiayai otonominya Dan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional Serta kapasitas sumber keuangan yang berasal dari wilayah yang bersangkutan Dengan desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah diharapkan lebih efektif Dan mampu untuk memenuhi kebutuhan publik yang dibutuhkan Membangun sarana perekonomian serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya alokasi dana transfer Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dana perimbangan Berupa 1. Peningkatan persentase dana bagi hasil DPH untuk pemerintah daerah 2. Peningkatan dana alokasi umum DAU yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah otonom dan instruksi presiden Dan 3. Pelimpahan dana alokasi khusus Dan tantangan utama dalam pembangunan Indonesia dewasa ini Bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin Tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut Menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya Sumber dana terpenting untuk daerah adalah dana alokasi umum DAU mengalami peningkatan hingga 64% pada tahun 2006 World Bank 2007 Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat Kepada pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001 Jumlahnya cukup besar Rata-rata 27.43% sampai 34.51% Dari total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Dengan demikian maka pemerintah daerah mempunyai pendapatan yang lebih besar Dan apabila pemerintah daerah dapat memanfaatkan transfer fiskal tersebut secara efektif dan efisien Maka kinerja perekonomian daerah diharapkan dapat lebih baik Beberapa pihak berpendapat bahwa model perimbangan keuangan daerah dan pusat yang saat ini masih memiliki kelemahan pendasar Yaitu perumusan perimbangan keuangan masih berdasarkan asas pembagian yang telah ditentukan oleh pusat Tidak sepenuhnya berdasarkan kewenangan yang luas berdasarkan inisiatif lokal Local Discretion Benar bahwa desentralisasi telah memberikan keleluasaan daerah mengelola sumber-sumber pendapatan di wilayahnya Namun demikian, kewenangan daerah masih terbatas pada aspek pengelolaan keuangan daerah Setelah adanya pembagian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Inisiatif lokal dalam desentralisasi fiskal idealnya dapat diangkat ke hal yang lebih tinggi lagi Yaitu daerah dapat berpartisipasi menentukan proporsi perimbangan keuangan sesuai dengan kemampuan objektifnya Dan menentukan sumber-sumber pendapatan yang menjadi mewenangnya Hal ini dikritik sebagai sikap pemerintah pusat yang setengah hati menerapkan otonomi daerah Subiantoro dan Rifat 2004 Pemberian kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah berdasarkan UNO 22 per 1999 idealnya juga disertakan dengan kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerah Dengan demikian, daerah dapat mencari dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah secara optimal Dengan tetap tidak keluar dari koridor kemampuan daerah itu sendiri Apabila dicermati lebih jauh pemberian kewenangan yang luas dalam menyusun perimbangan keuangan daerah Akan berpotensi besar menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi Karena akan memunculkan sikap euforia dari daerah yang menyebabkan daerah kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kekurangan perhatian tersebut akan menyebabkan kesenjangan fiskal Fiskal gap yang jauh antara daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang lemah Harus diperhatikan bahwa aset-aset negara hampir seluruhnya berada di daerah Jadi desentralisasi fiskal di samping memiliki kelebihan dapat mempermudah mobilitas penyaluran dana dari pusat ke daerah Juga mempunyai kelemahan berupa potensi instabilitas makroekonomi Akibat ketidakseimbangan pengelolaan keuangan oleh daerah Atas dasar itu, kiranya dapat dipahami Mengapa pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat memberikan ruang yang cukup besar atas inisiatif lokal dalam merumbuskan dan menyusun perimbangan keuangan daerah dan pusat Demikian akhir dari bab 1 Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih atas waktu yang diberikan Selamat berkarya, selamat belajar